Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di adz studio channel channel tempat kita belajar bersama tentang berbagai hal nah pada kesempatan kali ini masih berhubungan dengan video sebelumnya kita akan membahas tentang modem di depan saya sekarang ini sudah ada sebuah modem dengan merek huawei modem ini bekas Indy home teman-teman huawei dengan model atau dengan tipe 8245 nah yang akan kita lakukan dengan modem ini seperti pada judulnya kita akan melakukan atau kita akan melakukan konfigurasi modem ini agar bisa dijadikan sebagai akses point untuk memperluas jaringan wifi kita karena pada pada dasarnya pada settingan standarnya modem ini tidak bisa dijadikan sebagai sebuah akses point maka kita perlu melakukan sebuah konfigurasi Oke teman-teman seperti seperti biasanya jika kita melakukan sebuah konfigurasi terhadap sebuah modem kita perlu melakukan reset nah tujuan kita lama melakukan reset ini agar semua settingan-settingan yang ada di dalam modem ini ataupun modem-modem yang lainnya itu kembali bersih seperti semula seperti kita baru beli apalagi ini modem bekas ya teman-teman tentu sebelumnya banyak sekali settingan-settingan yang pernah dibuat di dalamnya maka kita akan lakukan proses reset terhadap modem ini agar settingannya benar-benar bersih Oke kita langsung saja reset modemnya kita pastikan modem dalam keadaan posisi hidup kita kita tancapkan lampu adaptornya nah disini lampu indikatornya pun sudah menyala kita tunggu sampai modem ini benar-benar hidup dengan sempurna itu ditandakan nanti dengan adanya lampu-lampu yang mulai menyala kita tunggu teman-teman Nah teman-teman disini sudah ada lampu indikator yang mulai menyala yaitu lampu pon dan lampu wirelessnya kita langsung saja melakukan reset maka kita perlu mencari tombol reset yang ada di modem ini Oh ya di sini ada di bagian sini teman-teman dan juga kita perlu mempersiapkan benda kecil yang bisa masuk ke dalam lubang reset ini disini saya sudah mempersiapkan sebuah paku kecil langsung saja kita reset kita masukkan pakunya ke dalam lubangnya kemudian kita tekan dan tahan sampai modem melakukan restart otomatis kita tunggu beberapa detik teman-teman kalau modem sudah melakukan restart otomatis baru kita lepas tekanannya oke kita tunggu beberapa detik oh ya teman-teman kalau sekiranya setelah kita menekan dan menahan tombol ini modem juga belum melakukan restart otomatis maka tidak apa-apa kita lepaskan tekanannya dan kita lihat apakah modem akan melakukan restart otomatis nah disini lampunya sudah mulai padam itu artinya modem sedang melakukan restart atau reboot otomatis dan ketika modem ini kembali hidup lagi dengan sempurna dengan ditandakannya dengan lampu menyalanya lampu lampu indikator lainnya itu artinya modem sudah berhasil kita reset kita tunggu sampai modem benar-benar hidup dengan sempurna nah teman-teman disini lampunya sudah mulai menyala kembali dan itu artinya modem sudah berhasil kita reset dengan sempurna dan langkah selanjutnya kita akan masuk kepada tahap konfigurasi atau tahap penyetingan maka disini kita perlu mempersiapkan sebuah kebelan untuk menghubungkan modem ini dengan laptop oke kita tancapkan oh ya disini perlu teman-teman ketahui biasanya kalau modem bekas indihome itu portlannya itu ada beberapa bagian yang belum aktif artinya yang belum bisa dilewati jalur internet biasanya kalau bekas modem indihome itu selalu aktif di port 3 kemudian port yang lainnya belum bisa dilewati jalur internet nanti setelah kita sudah melakukan setting baru kita aktifkan semua portline ini agar bisa dilewati jalur internet oke kita langsung colokkan ke port 3 oke dan ujung satunya kita colokkan di laptop kita baik teman-teman sekalian setelah si modem berhasil kita hubungkan dengan laptop kita maka disini langkah yang pertama sekali harus kita lakukan adalah kita harus merubah IP laptop kita supaya satu segmen yang lain dengan IP daripada modem Huawei dimana kita ketahui air video Paul daripada modem Huawei ini adalah 192 168.100.1 maka kita perlu melakukan perubahan pada IP laptop kita dengan cara seperti berikut kita klik di pojok kanan bawah pada menu icon internet kita klik kanan kemudian open network and sharing center kemudian ceng adapter setting pada bagian local area connection kita klik dua kali kemudian properties kemudian pada internet protokol version 4 kita klik dua kali lalu diurutan nomor dua ini kita centang di bagian use the following IP address kemudian kita isikan IP yang satu segmen dengan IP modem Huawei ini kita klik sekali 192.168.100.2 bagian bisa mengganti nomor dua ini angka yang terakhir di belakangnya dengan 345 yang penting diatasnya angka satu karena IP defaultnya adalah 192 168.100.1 nah selanjutnya pada pada subnet mask kita klik sekali maka akan terisi dengan otomatis kalau pada bagian default gateway kita isikan mengenai IP kepada si modem yaitu 192.168.100.1 lalu kita klik ok ok dan kita close nah selanjutnya kita akan akses akses halaman konfigurasi kita buka browser disini menggunakan Google Chrome kalian bisa menggunakan browser 8 saja lalu kita isikan IP address dari barasi modem yaitu 192.168.100.1 baru-baru klik enter bukan dengan secara otomatis kita akan diminta untuk login nah teman-teman sekalian di sini perlu kalian ketahui sebenarnya untuk bisa login ke halaman konfigurasi sebenarnya ada beberapa akun yang bisa kita gunakan salah satunya adalah akunnya admin passwordnya pun admin tapi kalian perlu ya di sini pada bagian akunnya tulisan adminnya pada huruf A menggunakan huruf besar sedangkan pada password adminnya semuanya hurufnya huruf kecil karena akun ini juga bisa kalian untuk login kita lihat nah kan sudah bisa akan tetapi kalau kalian menggunakan akun dengan username admin dan password admin kalian tidak akan bisa mendapatkan hak penuh dalam melakukan konfigurasi terhadap modem ini karena ada beberapa menu yang tidak bisa ditampilkan di sini kalau kalian menggunakan akun admin dan password admin maka agar kita bisa memunculkan menu tersembunyi yang ada di halaman ini kita harus login dengan akun lain nah disini kita log out dulu disini saya akan menggunakan akun support ingat disini huruf S nya adalah huruf besar kemudian pada passwordnya adalah the word in your hand disini semuanya huruf kecil tanpa spasi lalu kita klik login ini pun berhasil login ya teman-teman kelebihannya kelebihannya menggunakan akun support dan password the word in your hand ini kita bisa mendapatkan hak penuh atau akses menu dalam mengkonfigurasi si modem serta akan banyak memenuhi tambahan di atas sini oke langsung saja kita lakukan pengaturan atau settingan kalau kita akan menjadikan modem ini sebagai access point maka langkah yang pertama kita lakukan adalah kita masuk dulu kepada menu one setelah menu one terbuka kita harus menambahkan koneksi baru disini kita klik menu nah kita scroll ke bawah pada enable one kita biarkan tercentang seperti ini pada encapsulation mode kita pilih yang ipoe kemudian pada protokol tipe kita biarkan pada ipv bar pada one mode kita rubah menjadi di bridge one kemudian pada service tipe kita pilih internet pada enable pilihan kita hilangkan tanda jentang pada bagian pilih option kita disini masih belum bisa kita kasih tanda jentang ya teman-teman nanti kita akan aktifkan untuk sementara kita biarkan cantik jentang di SSID1 dulu kalau kita klik apply kita tunggu disini kita sudah berhasil membuat koneksi baru kemudian langkah selanjutnya kita masuk kepada menu wilayah pada menurut ini kita akan membuat nama Wifi atau merubah nama Wifi dimana yang sebelumnya nama Wifi bawahnya adalah Huawei 4253 disini kita bisa cek nah ini dia Huawei 4253 dan kita akan ubah sesuai dengan nama yang kita inginkan disini saya kondis beri nama-nama kemudian pada enable SSID kita biarkan tambah centangnya yang dihilangkan pada bagian broadcast SSID biarkan tercantang kemudian pada enable WMM biarkan tercantang lalu pada bagian authentication mode karena model ini akan saya gunakan sebagai access point mikrotik jadi tidak perlu password ya teman-teman atau tidak perlu terkunci jadi kita pilih open karena nantinya setiap yang terhubung ke Wifi daripada model ini Wifi CD menit ini akan diarahkan ke halaman login mikrotik Oke selanjutnya kita klik play kita tunggu nah nama Wifi sudah berhasil kita ubah atau kita tua kita lihat ke sini apakah sudah muncul nah ini dia teman-teman sudah ada Wifi CD menit yang kita buat tadi baik teman-teman kalau sekiranya kalian mau membuat dua atau lebih nama Wifi yang akan dipancarkan oleh modem ini kalian bisa mengklik atau membuat baru dengan cara klik new kemudian pada SSID name kalian bisa isikan saja setelah seperti yang kalian inginkan disini semua tes saja kemudian pada bagian ini bagaimana SSID kita kasih tanda centang kalau kita klik 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 dengan demikian kita akan mau mendapatkan dua buah nama Wifi yang akan dipancarkan dari modem ini kita lihat sini apakah sudah ada dua buah nama Wifi yang ini dia jadi minat.tsp yang ini yang pertama kita buat kemudian yang kedua adalah tes yang ini yang kita buat kedua kali tadi kalau sekiranya kalian mau membuat tiga atau empat kalian tinggal ikuti langkah yang sebelumnya nah disini saya cukup menggunakan satu saja tetap usah banyak-banyak maka yang nomor dua ini akan saya hapus sampai tahap ini lalu kita lanjutkan ke masuk pada menu lanjutkan nah disini disini pada semua lan ini akan kita kasih tanda centang ini artinya kita akan mengaktifkan jalur internet di semua port yang ada di modem Huawei ini karena pada setting defaultnya yang yang bisa dilewati jalur internet cuman di pot tiga saja maka kita perlu mengaktifkan semua jalur internet dengan cara mencinta semua lang satu dan dua nanti-nanti kita klik apply nah kemudian padahal lang host configuration disini kita akan berubah IP nya supaya satu segmen dengan IP address daripada mikrotik kita sebenarnya kita biarkan begini sehingga masalah cuman untuk lebih memudahkan kita dalam remote modem ini nantinya disini misalnya misalnya kalau sudah 162 168.100.1 itu adalah IP mikrotik kalian maka disini kalian tinggal ganti yang atau satunya menjadi 234 atau di atasnya angka 1 Nah kalau misalnya IP mikrotik kalian adalah 192 168.10 makanya pintar ngatili sini adalah sehARD percent ngam sesuduh titik hai atau titik diatas angka 1 terserah kalian disini saya akan biarkan menjadi 10 100 titik bisnis saya ganti titik 11 lalu pada bagian enable secondary address saya hilangkan tanda centangnya kemudian klik atau play dengan demikian untuk masuk ke halaman konfigurasinya lagi maka kita belum masukkan IP 192.168.100.11 karena IPnya sudah kita ganti tab check apakah dengan 192.168.100.1 masih bisa diakses tidak bisa teman-teman karena IPnya sudah kita ganti maka ini pun kita ganti disini menjadi 100.11 klik enter sudah berhasil IPnya kita ganti kemudian kita masuk lagi dengan using account support dimana huruf besar kemudian passwordnya adalah setelah masuk tadi pada one yang sudah kita setting ini dia kemudian pada wilayah sudah kita setting Hai kemudian pada selanjutnya adalah pada langs konfigurasinya sudah kita setting tadi nah ini dia sudah kita setting kemudian ini belum kayaknya akan masuk kepada dhcp server configuration nah disini yang sangat halus tadi kita harus mendisable dhcp servernya untuk mencari model ini sebagai akses point maka kita hilangkan semua tanda centangnya karena nanti si model akan mendapatkan dhcp otomatis dari mikrotik Oke sudah kita hilangkan tanda centangnya kita klik atau play nah kemudian setelah itu kita masuk lagi kepada menuan agar semuanya agar semua port lan terbinding dengan SSID atau nama WP yang kita buat maka disini kita perlu edit koneksi yang kita buat pertama kali ini kita pada bagian bintang option nya kita klik atau kita kasih tanda centang nah selanjutnya kita klik klik atau play Oke kita tunggu sebentar yang sudah berhasil nah selanjutnya pada langkah ini langkah-langkah untuk menjadikan modern Huawei ini sebagai akses point sudah berhasil kita buat agar berarti di sini saya bisa memberikan sedikit tambah hati sekiranya kalian mau melakukan settingan baru pada modem lainnya teman-temannya misalnya kalian ada modem lainnya sejenis dengan modem ini dengan monopo ini kalian simpan pengaturan yang telah kita buat ini kemudian nanti kalian update di modem yang lain supaya tidak tidak susah-susah melakukan konfigurasi dari awal tadi caranya bagaimana kita masuk kepada menu konfigurasi file masuk dulu ke sistem tone ya teman-teman sistem tone kemudian konfigurasi file kita simpan semua pengaturan yang telah kita buat tadi kemudian kita download file yang sudah kita simpan nah ini dia ini adalah file yang telah kita buat atau settingan-settingan atau konfigurasi yang telah kita lakukan tadi dari awal tersimpan dalam satu bentuk file nantinya kalau kalian ada modem yang sejenisnya sejenisnya mau melakukan konfigurasi tinggal reset saja lalu update file yang sudah kita buat ini dan tidak perlu melakukan langkah dari awal tadi dan cara untuk melakukan upload nantinya kalau kalian mau konfigurasi modem sejenisnya adalah kalian masuk kepada menu sistem tone seperti ini yang pastinya kalian sudah mereset modem itu kemudian masuk pada menu sistem tone pilih konfigurasi file kemudian kalian pada bagian ini kali kalian pilih brush kemudian kita cari file yang kita download tadi kita di bagian dulu teman-teman kita cari ini nah ini dia namanya aww cte ini dia namanya kalian bisa ubah namanya nanti itu benar simpan agar bagian tidak susah-susah melakukan konfigurasi baru di modem yang lainnya kalian tinggal brush kemudian cari file dimana simpan dengan surat dulu tadi Nah ini dia kalian klik dua kali lalu update configuration file akan dengan secara otomatis kita tidak perlu men-setting dari awal maka modem yang akan kita setting nantinya sudah otomatis menjadi access point mengikuti settingan-setting yang kita buat tadi dari awal Oke teman-teman itu saja langkah demi langkah untuk menjadikan modem ww ini menjadi sebuah access point semoga video ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih telah menyemah sekian Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!